Hai ketemu lagi sama aku Nende Anandiya, sebulan yang lalu aku pernah review brightening serumnya Skintific yang ternyata efek mencerahkannya tuh kerasa ya di kulit aku, nah di series ini mereka tuh ngeluarin pelembab juga guys jadi ada brightening moisturizer-nya, so kayaknya nggak gaf dong kalau kita nggak bahas pelembabnya juga ya. Skintific MSH Naismite Brightening Moisture Gel, klaimnya pelembab ini bisa mencerahkan dan menyamarkan dark spot, di Instagramnya juga bilang kalau bisa mengontrol minyak, keredain kemerahan, samarin pori sampai memperbaiki skin barrier. Peruntukannya untuk all skin type guys termasuk kulit sensitif juga bisa pakai, aku setuju sih ini bisa dipakai di kulit sensitif soalnya aku ngebuktiin sendiri guys, karena waktu trial produk ini kebetulan kulit aku tuh lagi di pasca treatment, tepatnya 7 hari setelah treatment aku cobain produknya. Jadi kulit aku masih agak-agak sensitif gitu ya, ternyata di kulit sensitif aku produk ini tuh masih aman banget dan kayak tetep gentle aja gitu rasanya. Dan waktu aku baca kandungannya ini tuh ternyata tergolong clean juga, dia nggak ada SLS, nggak ada alkohol, nggak ada paraben, nggak ada fragrance atau parfum dan nggak ada mineral oil juga. Untuk kandungan pencerahnya dia ini agak berbeda dengan serumnya, kalau di pelembab ini dia pakai Nyacenamide yang udah dikombinasiin barengan Savvy White MSH atau nama lainnya bakal aku tulis aja di layar. Nah Nyacenamide dan Savvy White MSH ini tuh sama-sama bisa mencerahkan kulit guys. Walaupun di pelembab ini persantase Nyacenamide nya tuh lebih rendah daripada serumnya, tapi efektivitasnya tuh ditunjang sama si Savvy White ini guys. Bahkan aku pernah baca ada studi yang ternyata dua kombinasi ini tuh bagus banget untuk melawan hiperpigmentasi. Belum lagi di sini ketambahan arbutin guys yang bisa menekan produksi melanin terus ada tranexamic acid juga yang menghambat proses terbentuknya hiperpigmentasi. Wow jadi kayak makin menyempurnakan efek brightening dari moisturizer ini. Apa tetep bisa jaga skin barrier? Of course guys, karena di sini tuh ada kandungan serumnya juga. Sama kayak pelembabnya yang warna biru, serumnya di sini ada lima jenis, jadi tetep bisa jaga skin barrier ya. Kemudian ada centella asiatica nya juga loh, jadi bisa menenangkan, menghidrasi, bisa menjaga tampilan pori juga. Terus satu hal lagi sih yang baru aku sadar guys, ternyata pelembab ini tuh nggak ada kandungan vitamin C nya. Kalau kalian lihat-lihat ya, Brightening Moisturizer itu kebanyakan ada kandungan vitamin C nya. Entah disempilin atau dijadikan highlight ingredientnya. Tapi yang ini nggak ada vitamin C nya, jadi bisa banget buat opsi kalian yang kulitnya kurang cocok sama kandungan vitamin C. Oke biar infonya makin lengkap lagi, aku udah saring beberapa jawaban adminnya Skintific terhadap pertanyaan-pertanyaan temen-temen kita di Instagram yang komen gitu ya di postingan Brightening Moisturizer Skintific ini. Ternyata moisturizer ini bisa kok dikombinasiin sama bahan aktif lainnya kayak retinol, vitamin C, kandungan exfoliant kayak AHBHA itu juga bisa. Kalau kalian pakai dark spot serumnya Skintific itu juga masih bisa guys. Tapi tetep ya, cocok nggak cocoknya balik lagi sama respon kulit masing-masing. Pelembabnya aman untuk usia 15 tahunan ke atas, tapi sayangnya produk ini nggak disarankan untuk bumil busui ya. Opsi lainnya kalian bisa coba yang skin barrier repair yang warna biru. Terus untuk acne prone skin, admin Skintific lebih nyaranin pakai yang skin barrier repair juga guys. Oke sekarang kita ngomongin teksturnya, sekilas dia mirip kayak series barrier skin repair yang warna biru, water gel warnanya putih transparan gitu yang kalau kita baurin bakalan melting dan gampang diratain. Rasanya di kulit juga nyaman ya, terus ada kayak sensasi adem-adem segernya gitu. Dan kayak yang aku mention di awal tadi waktu trial produk ini kan kulit aku agak sensitif ya, tapi walaupun begitu tetep kerasa nyaman kok pakai pelembab ini nggak bikin panas, nggak bikin parih juga. Untuk feels-nya atau rasanya di kulit menurut aku kalau dibandingin sama barrier repair itu tetep ada bedanya guys. Kalau si brightening ini di kulit aku sendiri aku ngerasanya dia lebih lembab sih. Kalau yang barrier repair ini dia lebih watery dan lebih menang dihidrasinya. Makanya si brightening ini dia tuh nyerepnya ada sedikit lebih lama ya, tapi kalau dia udah menyerap sih nggak bakal bikin greasy, nggak bakal bikin lengket juga guys. Nah walaupun pelembab ini katanya bisa mengontrol minyak juga, tapi sayangnya kalau di kulit kombinasi aku pelembab ini masih bisa bikin sedikit berminyak di area batang hidung sama bawah mulut aku ini ya, tapi itu sedikit nggak yang heboh banget gitu. Cuman kan klaimnya bisa mengontrol minyak ya, jadi aku berharap dia ada efek mattifyingnya atau gimana gitu, tapi enggak sih guys. Kalau untuk area wajahku yang lain sih oke-oke aja guys. Oh ya untuk Brightening moisturizer ini aman digunakan dua kali sehari pagi dan malam setelah step serum ya, jadi setelah cuci muka pakai toner pakai serum baru pakai pelembab ini dan untuk pagi harinya wajib banget juga untuk layer lagi sama sunscreen. Sekarang kita mau ngebahas hasil pemakaiannya dan dimulai dari poin plusnya dulu yang paling aku suka banget pelembab ini tuh selalu bikin elasticitas kulit jadi bagus banget kulit itu langsung kerasa kenyal terus bikin lebih halus juga dan dia ampuh untuk meredakan red spot. Cuman ini jujur aja ya kalau untuk efek mencerahkannya efek brighteningnya menurut aku sih nggak cukup kalau mengandalkan pelembab ini aja. Aku pernah pakai pelembab ini doang ya untuk kandungan brighteningnya yang aku rasain itu hanya sekedar menjaga kulit aku biar nggak gampang kusam. Kalau menaikkan skin tone itu masih belum bisa ya kalau di kulit aku jadi butuh penunjang lainnya gitu kayak serum misalnya dan aku pernah nyobain dibarengin sama serum ini yang satulan ya dan menurut aku itu hasilnya malah jauh lebih oke efek mencerahkannya tuh dapet banget bikin kulit lebih halus kalau ditanya bagus mana antara brightening moisturizer gel ini atau yang skin barrier repair menurut aku keduanya ini nggak bisa dikomper sih karena tujuannya beda guys fokus masalahnya tuh beda yang ini fokusnya untuk mencegah kulit kusam dan kalau dibarengin lagi sama brightening skincare yang lain pasti performa untuk mencerahkan wajahnya bakal lebih optimal secara rasanya di kulit juga menurut aku yang ini lebih lembab jadi oke untuk kulit yang normal to dry skin sedangkan yang biru ini fokus memperbaiki skin barrier jadi kalau kulit kalian kok gampang breakout ya kok gampang iritasi nah menurut aku lebih oke-nya pakai yang ini untuk feelsnya hidrasinya disini lebih kenceng daripada rasa lembabnya dan untuk kulit aku yang kombinasi sendiri pelembab yang biru ini nggak gampang bikin kulit jadi berminyak so disesuaikan lagi aja dengan kebutuhan kalian masing-masing kalau aku pribadi untuk kulit aku yang kombinasi ini brightening moisturizer nya skintific kayaknya lebih oke dipakai di malam hari dimana kulit aku lagi butuh kelembapan yang lebih gitu ya terus sekaligus bisa memperbaiki warna kulit akibat taparan sinar matahari di pagi harinya tadi apalagi kalau dipakainya barengan sama serumnya yang ini wah kinerja untuk mencerahkan kulitnya tuh bakal lebih bagus lagi nah kalau untuk pagi hari aku lebih prefer masih pakai yang ini ya Skin Barrier Repair soalnya dia nggak bikin area t-zone aku tambah berminyak dan untuk area dehidrasi ku juga bagus banget ya karena hidrasinya kenceng Oke jadi itu dia tadi revie-nya semoga bermanfaat semoga bisa nambah referensi kamu juga dan kalau kamu nih udah pernah nyobain brightening moisturizer nya skintific boleh dong di-share pengalamannya di kolom komentar karena pasti bakal bermanfaat bagi yang baca komentar kamu dan untuk kalian yang kepo mau langsung check out aku bakal tinggalin link pembeliannya di deskripsi ya jadi jangan lupa dicek Oke thank you so much udah nonton video ini dari awal sampai akhir sampai jumpa di video video selanjutnya guys bye